Halo, jumpa lagi bersama saya, Adin Adil Vlog dan kali ini aku bersama teman-teman ke Anakonda Trail ya yang tepatnya itu di Saigong Serpik jadi untuk kawan-kawan yang belum menguasai medannya ya jangan sekali-kali lewat disini tanpa ada teman yang sudah berpengalaman jauh ya karena bukan apa sih, bukan masalah apanya ya jalurnya itu jalur liar, jadi gak ada pita atau arah dan gak ada juga papan dan disini hutannya setelah melewati ini setelah melewati ini hutannya hutan liar ya jadi disitu banyak bebatuan seperti gua-gua gitu ya jadi banyak ularnya juga jadi kalau teman-teman mau kesini bawa teman banyak atau yang setidaknya yang sudah pernah datang kesini jadi bukan masalah suhu atau beginernya ya karena ini hutannya hutan liar gitu loh dan medannya itu dibilang terjal juga enggak tapi sangat ekstrim banget karena kemiringannya itu hampir 360 degree ya jadi Anakonda ini ada dua arah ya yang satu itu lewat pantai yang posisinya lewat seti gurop itu melintasi pinggiran pantai lalu setatnya naik ya itu yang arah yang satu ya yang arah itu jalur resmi jadi banyak orang yang lewat disitu dan disitu juga banyak pita yang disebelah kiri ya dan kita ini ngambil yang tengah-tengah jadi dari antara serpik itu kita ngambil tengahnya jadi jalurnya kita melalui jalur utama lalu kita ambil arah kiri arah kiri yang tadi lalu ikuti terus jalan ini nah setelah ini nanti setelah kita ketemu sungai kecil ya bebatuan banyak nah disitulah kita mulai nanjak itu tidak ada jalur datar ya jadi kita jalannya itu jalan melewati tengah-tengah sungai jadi kalau mau kesini dipikir-pikir dulu karena memang gak banyak orang yang lewat sini meskipun ada yang lewat arah ini tapi mereka tidak mengambil jalur yang tengah yang akan kami lewati kemungkinan mereka mengambil jalur lain dengan arah yang berbeda karena disini kita yang mau kita tempuh ini karena yang kita mau tempuh ini jalan itu jalan liar ya dan ya saya sarankan jangan lewat sini kalau tidak ada temen atau yang sudah pernah lewat disini itu jangan sekali-kali lewat sini ya yang satu juga ekstrim kedua juga apa ya hutan liar nah kita kan sudah sampai di sungai ya nah dari sini kita sudah mulai start naik yaitu kita apa ya jalurnya jalur lewat lewat kali gitu lewat sungai gitu loh nah ini kita sudah ada di atas ya nah jadi jalurnya seperti ini nanti sampai di summit ya kemungkinan bisa ke summit atau tidak kita tidak tahu karena durasinya sudah mungkin tidak memungkinkan dan sampai summit mungkin nanti jam 7 malam jadi kita tidak mungkin naik ke summit apa ya kita kita berangkatnya 14 orang jadi yang dua yang dua itu dia ngambil jalur utama dan berusaha menunggu kami di atas berhubung kami sampai atas itu malam ya kita kita tidak ketemu yang dua tadi karena yang dua pulang kemalaman dan gini kita sudah ada di tengah-tengah jadi jalurnya itu wah benar-benar menguras tenaga menguras pikiran ya karena kita harus fokus jadi summit naiknya kan naiknya kan ada di atas di atas sana nah kita nanti naiknya naik di pinggiran di pinggiran tebing yang sana itu nanti apa ya kita cari jalan kita cari jalan itu lewat tebing-tebing jadi emang ini jalurnya jalur liar seperti yang saya katakan tadi jangan sekali-kali kasih ini dengan solo atau maksudnya sendiri atau cuma dua orang tiga orang karena sangat bahaya ya sangat bahaya untuk kita selain ekstrim juga ya yang namanya bahaya ya karena jalur jarang dilewati manusia meskipun ada yang melewati itu jarang banget kecuali orang yang sudah berpetulangannya itu luar biasa mungkin ada tapi kalau untuk kita ini baru pertama kali ini kita melewati disini ya nah lihat kita nanti naiknya naik tebing-tebing sana itu jadi ada summitnya itu ada di atas sana itu masih agak baliknya ya masih ada kebaliknya sedikit gitu loh nah kalian bisa lihat lokasinya ya hutannya hutan liar jadi kalau mau datang kesini atau trailnya lewat sini itu usahakan banyak orang ya jangan hanya satu dua orang karena apa selain jalannya ekstrim juga apa ya bahaya karena yang namanya aja udah anakonda trail yang pasti banyak ularnya entah itu ular piton atau lar apa ya yang pasti jangan sendiri atau cuman beberapa orang saja kalau tidak ada orang yang benar-benar tahu medannya kita kita aja yang 12 orang itu sangat kesusahan guys karena jalannya itu mencari jalan masing-masing dan mencari jalan yang mudah kita tapaki dan ini wah luar biasa banget tebing guys kalian lihat ini tebing yang jalan kita jadi makanya kalau enggak benar-benar maksudnya enggak benar-benar enggak ada yang bawa atau enggak tahu medannya itu jangan sekali-kali kesini boleh sih kesini tidak ada yang larang cuman menurut saya itu jangan sendiri gitu maksudnya jangan cuman dua orang tiga orang itu terlalu sedikit jadi usahakan untuk lebih dari sepuluh orang ya jadi kalau ada apa-apa temannya banyak dan ya bisa nolong gitu loh nah untuk selanjutnya terima kasih sudah menonton video saya dan ini bersama teman-teman saya sampai jumpa di lain lagi terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati